selamat menikmati 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 terima kasih jadi selamat menikmati 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 Jadi buat teman-teman semisal nih, lagi malas dengerin Pak Ansar ngomong, bisa mencatat poin-poin penting itu. Jadi tidak perlu mendengarkan penduyal, kalian sisa catat aja poin penting itu. Ataupun mungkin kita lagi disuruh orang tua nih nyaku atau mungkin sambil kerjain sesuatu, kita juga bisa sambil dengerin suara Pak Ansarnya, jadi nggak perlu lihat videonya. Tapi walaupun cuma dengar, kita juga bisa mendapatkan ilmu atau inti sari dari video itu. Jadi menurut saya dengan adanya channel Pak Ansar ini sangat memberikan efisiensi waktu dalam mengerjakan tugas-tugas kudia ataupun untuk skripsi ya teman-teman. Jadi nggak perlu susah payah ke perpustakaan nih, terus buku-buku komunikasi, apa segala macam, sisa buka channel Pak Ansar. Dan cari aja, disitu ada pencarian misalnya mau bahas tentang pengertian kualitatif, apa saja unsur-unsur atau apaannya tentang kualitatif dan kuantitatif. Berarti dari segi materinya juga suka, dari lengkap, dari segi, ya, sakset-sakset, penyampaiannya mudah dipenuhi. Iya, banyak dosen lain yang, sebenarnya ada beberapa dosen yang membuat channel yang serupa dan menjelaskan, apalagi yang viral-viral di TikTok itu. Tapi saya membuka channel Pak Ansar Akhil karena penyampaiannya itu, dia memberikan poin-poin penting, tapi tidak membosankan. Iya, itu kan langsung dikasih contoh langsung. Iya. Kita nampak paham. Oke lanjut lagi, kalau menurut teman-teman ya, kalau menurut teman-teman, dengan metode pembelajaran seperti ini, khususnya di perkuliahan, aman enggak atau kayak bisa enggak direkomendasikan ke seluruh dosen dengan metode pembelajaran seperti ini? Kalau saya, Suya, menurut saya, untuk metode pembelajaran asli kronos seperti Pak Ansar Akhil ini, sangat efektif untuk kita sekarang, karena ini tadi yang menjelaskan oleh Pak Ansar Akhil ini bahwa dua pekerjaan itu sudah selesai. Kita bisa lagi masak, lagi buku, terus mau mengenalkan motivasi atau penjelasan-penjelasan dari masing-masing, bisa sambil mendengarkan kerjaan juga selesai. Jadi, dua-duanya jalan gitu. Kalau menurut saya, itu masuk ke arah kreatif ya. Jadi, saya sih merekomendasikan para dosen-dosen lain atau guru-guru lain juga membuat sesuatu yang menjadi audio ataupun video. Jadi, walaupun tidak masuk dalam ranah perkuliahan, mereka tetap bisa mengulang-ulang materi kemarin, mendengarkan, tanpa harus, karena seperti yang biasa kita alami selaku mahasiswa ya, kalaupun kita kerjainnya di kelas, kita pasti kayak jenuh, bosan, panas, apalagi sekarang cia-cia di sini kan panas banget lagi. Matahari datas kepala, jadi ilmunya tuh kayak kepentah lagi, apalagi suasana liuh di kelas, tidak nyaman. Itu buat prajaret susah buat masuk untuk dipahami, jadi ini bagus banget sih. Oke, terakhir, apakah ada pesan atau saran atau masukan mengenai Ansar Akhil channel ini? Kalau saya sendiri sih saran untuk Pak Ansar Akhil, mungkin bisa setiap videonya ditambahkan opening sama closing sendiri, biar dari ciri khas tentu untuk Pak Ansar-nya. Jadi, orang baru buka, oh ini Pak Ansar. Assalamualaikum, teman-teman. Oh, kayak ciri khas opening. Iya, untuk Pak Ansar sendiri, yang khusus itu membedakan Pak Ansar sama channel-channel lain. Jadi bisa ditambahkan ciri khas, dengan nada khusus, dengan teks, atau opening yang ikonik lah. Itu saran dari saya, mungkin channel Pak Ansar tuh bisa di-prepare lagi kayak background-nya. Oke. Editor-nya mungkin bisa gak rekrut editor sekarang, Pak? Terus, ya channel-nya udah besar. 3.000-an subscriber itu, udah mengganggau kemana-mana. Jadi walaupun dicari sama, mungkin bukan hanya Fakultas Dekwa dan Komunikasi saja, tetapi dari universitas lain yang mungkin ingin mencari atau menggali informasi mengenai komunikasi dan lain sebagainya, bisa ini, tertarik dan mencukupkan. Oke, jadi itulah tadi teman-teman, dan pembicaraan kita, bincang-bincang suara kita di waktu segi jam mengenai tentang channel Ansar Akhil. Dan buat teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman Fakultas Dekwa dan Komunikasi, teman-teman Uyana Laudin Makassar, dan juga untuk penonton setiap Ansar Akhil di luar sana, jangan lupa terus nonton Ansar Akhil channel, like, comment, and subscribe, dan see you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cari manti telat, dan ada lupa alu памukai, komentar dan subscribe.